hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di video kali ini aku mau battle BB cream dari Mariflame dan dari Wardah teman-teman disini punya keunggulannya masing-masing dari segi harga formula dan lain-lainnya makanya disini aku mau battle dan kira-kira lebih worth it yang mana oke dan kalau kalian penasaran hasilnya bakal kayak gimana dan keseruannya bakal kayak gimana stationers ya Oke sekarang kita mulai aja langsung ke betelnya karena disini keduanya udah nggak ada kardusnya kita langsung aja ke produknya packaging luarnya ini hampir sama modelnya cuma warnanya aja berbeda identik warnanya masing-masing warna yang Tosca dan yang Mariflame ini warna putih dan untuk ukurannya ini tentu berbeda kalau yang ini 30 mili dan yang ini 15 mili untuk bentuknya pun sama ini sama-sama tuh gitu dan untuk harganya untuk harganya ini sangat-sangat berbeda kalau yang ini tuh 200ribuan dan yang ini harganya 30ribu ini juga ada ukuran yang 30 mili kalau nggak salah harganya 50ribu teman-teman kalau yang oriflame disini aku pakai shade yang bright perfect kalau yang Wardah aku pakai yang natural aku nggak tahu ini ada berapa shade kalau yang ini dia pakai tingkatan yang paling tinggi teman-teman dan keduanya pun disini ini sama-sama 30 SPF SPF ya 30 SPF dan disini aku mau bahas dari segi tekstur aku skip dari aroma karena aku lagi pilek aku nggak bisa mencium Oke aku mau coba yang warna dulu oke ini yang warna teman-teman ini menurut aku lebih gelap dari kulit aku sedikit dan disini teksturnya dia lebih creamy dan lebih kental kalau yang oriflame dia lebih cair tuh dia lebih lebih cair dan kurang sih kalau menurut aku kayaknya kurang coverage deh nanti kita akan buktikan dan untuk warnanya ini yang ini lebih terang satu tingkat dan yang ini lebih gelap satu tingkat dan disini aku mau langsung cobain aku apply di wajah aku yang oriflame aku akan taruh sebelah sini dan yang Wardah aku akan taruh sebelah sini oke aku akan aplikasiin pakai jari tangan aja aku akan taruh sebelumnya selamat menikmati oke teman-teman ini setelah aku apply ke wajahku sama-sama menggunakan jari tangan dan disini teksturnya pada saat aku apply dan aku blend itu sama-sama mudah dibawurkan menurut aku ya karena yang disini lebih cair dan disini lebih kental menurut aku sama sama-sama mudah dibawurkan dan untuk dan untuk coveragenya disini kalau yang oriflame the one ini lebih menutupi bekas-bekas jerawat terus noda-noda hitam dia lebih tertutupi dan keduanya juga sama-sama ringan kalau yang luardah dia sedikit kurang bisa menutupi jadi kalau yang ini medium coverage kalau yang ini light coverage menurut aku ya dan keduanya hasilnya tampak lebih halus gitu smooth keduanya bener-bener bagus tapi kalau yang ini agak lebih gelap ya tonnya kalau yang ini lama-lama dia menyatu sama kulit jadi gini kesimpulannya teman-teman kalau yang wardah ini membutuhkan coverage yang lebih mungkin kalian bisa tambahin concealer tapi kalau yang oriflame menurut aku ini cukup baik banget jadi gak perlu ditambahin apa-apa tapi buat kalian yang punya under eye atau jerawat yang lebih mungkin bisa ditambahin tapi kalau untuk wajah yang mulus gitu maksudnya gak ada bekas-bekas apapun maksudnya yang normal-normal aja ini mataku cukup dan kalau yang ini masih kurang tapi kalau untuk sehari-hari aku lebih nyaranin ke kalian yang ini tapi kalau misalnya kalian mau ke acara yang lebih membutuhkan coverage yang tinggi aku saranin sih yang ini teman-teman tapi kalau ngomong-ngomong soal harga ini jauh lebih mahal daripada yang ini jadi ini pilihan kalian masing-masing mau beli yang mana dan lebih cocok di kulit kalian itu yang mana teman-teman mungkin lebih jelasnya aku akan deketin ini aneh ya teman-teman bagus banget kan mulus banget dan gelang ini itu dia masih kelihatan jerawatnya tapi keduanya sama-sama ringan sama-sama enak di blend pokoknya aku juara dua-duanya jadi tergantung kebutuhan kalian masing-masing aja kalau diingat-ingat soal harga aku lebih suka yang ini tapi kalau dilihat tanpa harga aku lebih suka yang ini jadi kalau misalnya kalian mau beli yang ini kalian bisa ngumpulin duit dulu tapi kalau yang mau oh seperlunya aja nih sesuai kebutuhan aja mungkin kalian bisa pakai yang ini teman-teman gitu oke dan hasilnya juga sama-sama glowing ada glowing-glowingnya gitu langkah lebih bagus yang lagi kalau misalnya kita timpa sama bedak tuekek gitu oke dan segini dulu battle-nya dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian juga suka sama video ini kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk di like terus di komen di subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya di bawah supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku ya and see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh